Pemerintah Desa Hilialawa Kecamatan Bawalato Kabupaten Nias Sumatera Utara telah menyalurkan BLT tahap ketiga tahun 2020 sebesar 900 ribu per KPM. Selama tiga bulan mulai dari bulan Oktober, November dan Desember kepada masyarakat sebanyak 49 orang KPM. Rabu 23 Desember 2020 pembagian BLT tersebut dilaksanakan di rumah Kepala Desa Hilialawa yang di mana untuk sementara difungsikan sebagai kantor desa. Hal itu disampaikan Kepala Desa Hilialawa Arojatulo Telaung Banua. Kepala Desa pun menyampaikan pada sambutannya kepada masyarakat penerima manfaat BLT. Agar bantuan tersebut digunakan sebaik-baiknya terutama dalam rangka membantu kebutuhan keluarga di masa pandemi COVID-19. Bagian BLT di Desa Hilialawa 33 bulan Oktober, November, Desember. Mungkin sudah disalurkan oleh masyarakat tahun 2020 terakhir. Semua kami di Desa Hilialawa, jangan salah gunakan uang ini. Harus kita manfaatkan uang BLT dari program 301 bulan. Jumlahnya semua 3 bulan ini, Oktober, November, Desember, 901 orang. 49 orang penerimaan BLT Jonesa Hilialawa. 21, 22, 23. Jumlahnya semua 49 orang. Jumlah uangnya semua 44 juta. Protokol kesehatan wajib memakai askor. Juga tak lupa menghimbau kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan yang tertuang dalam 3M yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, sebagai wujud kesadaran kita dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona COVID-19. Hadir dalam kegiatan tersebut, Kapolsek Bawalato Itu Benyamin Lase serta Babin Sakoramil 03 Ida Nogiwa Bas Jisoki Lase sebagai pengamanan dan perlindungan terhadap masyarakat. Dari Nias Sumatera Utara, Pelis Felix Waruwu, kontributor Berita 7 melaporkan.